Intro Halo sahabat apa kabar salam jumpa Kembali saya Ilhamdian Tadir menemani Anda dalam Jatim News Today Untuk edisi hari ini Rabu 3 November 2021 Sahabat beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur Akan segera kami hadirkan Untuk Anda satu diantaranya kita nanti akan ikuti Keberhasilan Polres Blitar Dalam mengungkap 4 kasus narkoba dengan 5 tersangka Dan tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya Dan jangan lupa juga di segmen terakhir nanti kita akan mengikuti Informasi terbaru dalam jurnal MTK Jatim ke-29 tahun 2021 Dan sahabat Jatim News Today Seperti biasanya kami siarkan secara serentak Di beberapa LPPL Radio Jawa Timur Di antaranya Radio Suara Sudarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar Radio Suara Tuban, Praja Angkasa Terenggalek, Ersal Nganjuk Mahardika Kabupaten Bondowoso, Puroboyo, Madiun, dan Ralita Pamekasan Baik sahabat berikut kita simak Jatim News Today selengkapnya Ya informasi pertama kita coba buka catatan dari Sudarjo Ada rekan Panji Harto dengan informasinya Tebar ancaman teror ke debiturnya Pinjol ilegal digerebek tim Siber Polda Jatim Berikut laporan dari Panji Harto, Suara Sudarjo Sahabat, maraknya pinjaman online Pinjol ilegal Sudah meresahkan masyarakat Dalam menjalankan operasinya Selain berikan bunga yang tinggi Juga melakukan aksi teror Ancaman Kata-kata kasar kepada debitur Atau nasabahnya Dalam upaya berantas pinjol ilegal Polda Jawa Timur telah melakukan pengerebekan Di beberapa tempat kantor operasional pinjol ilegal Kombes Pol Gatot Repli Handoko Kabitumas Polda Jatim Di program Binamika Jawa Timur Senin 1 November menyampaikan Sejak Juli 2021 Polda Jawa Timur telah terima 52 pengaduan Atas pinjol ilegal ini Dari puluhan orang yang diamankan Polda Jatim Lima orang ditetapkan sebagai tersangka Sekitar bulan Juli Kami memang mendapat informasi Adanya beberapa model pinjaman online Yang cukup meresahkan Nah kemudian Oleh tim dari Subit Saber Direkturat Krimsus Melakukan profiling Itu profiling Pendalaman Kemudian Datang lagi satu laporan lagi Kemudian di profiling lagi Itu ada dua laporan yang bisa kami tindak lanjut Lima tersangka dari dua laporan polisi yang masuk ke kami Itu Dan mereka dipersangkakan Yaitu pasal 7 ayat 4 Untuk pasal 45 ayat 4 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Ini yang dikenakan kepada mereka Ancamannya itu sekitar 6 tahun Dengan denda 1 miliar rupiah Sahabat Untuk mengecek legalitas izin pinjaman online Pinjol Masyarakat bisa kontak ke OJK Otoritas Jasa Keuangan Di nomor 157 Atau kirim pesan WA Ke 0811 57 157 157 Sementara untuk kelainan hotline pengaduan pinjol Bisa menghubungi Polda Jatimur Di nomor telepon 0811 997 1996 Demikian laporan Panji Harto Suara Sidoarjo Terima kasih Rekan Panji Harto Suara Sidoarjo Terkait dengan Tim Siber Polda Jatim Yang menggerbek Pinjol ilegal Sahabat kita beralih ke Madiun Buka Lapa UMKM Wali Kota Madiun Lakukan ngopi bareng Sekaligus jaring aspirasi warga Informasi selengkapnya Kita simak laporan dari Kiki Desilia Suara Madiun Beragam giat Wali Kota Madiun Yang bertujuan menyiap aspirasi Secara langsung dari masyarakat digelar Salah satunya seperti Ngopi irang Atau ngobrol pinter kanti gayeng Di lapak UMKM Embahar Mul Jalan Sari Mulya Kelurahan Rojo Mulyo Yang digelar Senin 1 November 2021 malam Berbagai pembahasan mengemuka Dalam giat yang digelar secara santai Namun tidak lupa Tetap menerapkan protokol kesehatan Salah satu topik yang disampaikan Yakni terkait Kota pendekar Zero COVID-19 Per hari Senin kemarin Hal itu disampaikan langsung Oleh Wali Kota Madiun Maiti Perlahan Kota Madiun Gas ekonomi Hal itu dibuktikan Dengan acara-acara Yang digelar di lapak UMKM Yang ada di Kelurahan Sementara itu Tak hanya gas ekonomi Wali Kota juga menyebut Bahwa Kota Madiun Juga peduli akan sesama Salah satunya Melalui kegiatan sosial Seperti peduli Anak yatim piatu Hal ini diwujudkan Dengan pemberian dana Guna memenuhi kebutuhan Setiap harinya Para yatim piatu Yang ada di 14 Panti Asuhan Sedangkan dana yang dikeluarkan Sebesar 1,2 miliar Pertahunnya Kiki Desilia Radit Sangaji Suara Madiun Baik terima kasih Kiki Desilia Dari Suara Madiun Dengan informasinya Bukalapak UMKM Balikota Madiun Gelar ngopi bareng Sekaligus jaring Aspirasi warga Kita beralih ke informasi Yang lain sahabat Dari hasil kajian PWNU Jawa Timur Menyatakan uang Kripto hukumnya haram Informasi selengkapnya Kita simak Laporan dari Hanif Nasrullah Kantor Berita Antara Pengurus wilayah Nadatul Ulama Jawa Timur PWNU Jatim Mengimbau umat Islam Khususnya Nahdi Yun Tidak berinvestasi pada Jual-beli uang digital Atau virtual kripto Karena hukumnya haram Keputusan itu Ditetapkan melalui Forum diskusi Atau Bahtul Masail PWNU Jatim Yang diumumkan Di Surabaya Selasa 2 November Taktib Suryah PWNU Jatim K.H.J. Syafrudin Syarif Menjelaskan Jual-beli uang kripto Tidak ada dana Dan materinya Sehingga Tidak bisa disamakan Dengan saham Ataupun uang digital Lainnya Seperti Gopay Maupun Ovo Selain itu Pluktuasi pada Jual-beli uang kripto Sangat tinggi Semisal Dengan investasi Senilai 1 miliar rupiah Bisa menjadi 1,2 miliar rupiah Atau bahkan Bisa sebaliknya Menjadi anjlok Di angka 0 rupiah Dengan begitu Bahtil Masail PWNU Jatim Memutuskan Jual-beli uang kripto Sama dengan judi Ini artinya Bahwa Ada gambling yang sangat Tinggi disini Jadi gorornya itu Terlalu tinggi Dari silah Yang bukan silah ini Kemudian Menimbulkan goror Dan kanjeng nabi Sudah wati-wati Untuk tidak melakukan Muamalah seperti itu Nahan nabi Nabi melarang Dari jual-beli Yang penimbulkan goror Penipuan-penipuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peminggian Menilai secara nasional Oleh NU PWNU Jatim Akan memperjuangkan Agar masalah uang kripto Menjadi salah satu Topik pembahasan Dalam bahsul Masail Pada muktamar NU ke-34 Di Bandar Lampung Tanggal 23 Hingga 25 Desember Mendatang Mengingat Bahayanya sangat besar Sebab Kalau uang kripto Menguasai negara Akan mengalahkan sistem Keuangan yang sah Hanif Nasrullah Kantor Berita Antara Mewartakan Ya sahabat demikian Laporan dari Hanif Nasrullah Dari Kantor Berita Antara Terkait Pernyataan dari PWNU Jawa Timur Yang menyatakan Bahwa uang kripto Hukumnya haram Kita beralih ke Beritar Untuk saat ini Polres Beritar Kota berhasil Mengungkap Empat kasus narkoba Dengan lima tersangka Berikut laporan Dari Ari Kusuma Dan Risma Erina Persada Beritar Kepolisian Resort Blitar Kota Berhasil mengungkap Empat kasus Tindak pidana narkoba Dengan menangkap Lima tersangka Para tersangka Digiring ke Mapolres Tablitar Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya Saat memimpin Pers Rilis Pada Selasa 2 November 2021 Kapolres Blitar Kota AKBP Yudi Heri Setiawan Mengatakan Hasil ungkap perkara Tindak pidana narkoba Oleh Satres Narkoba Merupakan periode Kedua Oktober lalu Dari tangan kelima Tersangka Patugas kepolisian Juga telah berhasil Mengemankan barang bukti Seperti 2,6 gram sabu Lima HP berbagai merek Satu timbangan digital Satu bekas bungkus rokok Berbagai merek Satu pipet kaca Satu alat hisap sabu Dan dua plastik klip kosong Yang menambahkan Para tersangka Akan dijerat Pasal 114 Ayat 1 dan 2 Subpasal 112 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Dengan ancaman hukuman Maksimal 5 tahun penjara Maksimal seumur hidup Dan pidana denda Minimal 1 miliar rupiah AKPPUD juga berpesan Agar warga masyarakat Terutama para orang tua Lebih berhati-hati Dalam memberikan nasihat Kepada buah hatinya Karena saat ini Banyak pengaruh Dan pergaulan bebas Yang mengarah Kedunia narkoba Dari Blitar Ari Kusuma mengabarkan Baik terima kasih Ari Kusuma dan Risma Erina Dari Persada Blitar Dengan informasinya Terkait keberhasilan Polres Blitar Kota Dalam mengungkap Empat kasus narkoba Dengan lima tersangka Baik yang terakhir Dalam Jatim News Today Kali ini sahabat Kita ikuti Laporan dari Gresik Peduli UMKM Di masa pandemi Bupati Gresik Resmikan kembali Puda Galeri Selengkapnya Kita ikuti Laporan dari Reina Nevada Suara Gresik Setelah sempat mati suri Karena adanya Pandemi COVID-19 Puda Galeri Kini hadir kembali Dengan mengusung Konsep baru Dan ruang yang lebih luas Bagi pelaku UMKM Terdapat 180 UMKM Dan 500 produk Produk yang beragam Mulai dari fashion Kerajinan Kuliner Dan berbagai produk Unggulan lainnya Pada lantai dasar Sisi sebelah selatan Tersedia berbagai produk Kerajinan Seperti mukenah Sarung Kopya Dan juga souvenir Kemudian di sisi utara Terdapat stand Yang menjual produk-produk UMKM Gresik Seperti aneka makanan Dan minuman dalam kemasan Sementara di lantai dua Terdapat sejumlah stand Yang menyediakan Berbagai macam Jajanan kuliner khas Seperti Dawat Siwalan Warung kopi Hingga nasi kerawu Juga tersedia Tak hanya sebagai Wadah produk UMKM Gresik Kini di Puda Galeri Terdapat sejumlah Pelayanan publik Di antaranya Seperti klinik ekspor Sebagai sarana konsultasi Tetacara ekspor Selain itu Terdapat perizinan UMKM Hingga permodalan Dengan menggandeng Perbankan mili daerah Yaitu BPR Bank Gresik Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani Mengatakan Bahwa dengan Dibukanya kembali Puda Galeri Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam pemulihan Ekonomi di Kabupaten Gresik Dalam upaya Pemulihan ekonomi ini Fandi Ahmad Yani Juga mengatakan Bahwa upaya ini Tidak terlepas Dari peran serta Dukungan masyarakat Kabupaten Gresik Saya Reina Nefada Suara Gresik Melaporkan Untuk Jatimews Today Terima kasih Reina Nefada Dari Suara Gresik Terkait dengan Laporannya Yaitu Bupati Gresik Yang meresmikan Kembali Pudak Galeri Jurnal MTK Jawa Timur K29 tahun 2021 Kami awali Dari Blitar Pelaksanaan MTK Jawa Timur Di Pemekasan Madura Mendapat dukungan Banyak pihak Berikut laporan Selengkapnya Dari Risma Erina Persada Blitar Pelaksanaan 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 Musabak Koh Tilawatil Quran MTK Tingkat Provinsi Jawa Timur Ke-29 di Pemekasan Tinggal menghitung jam Rabu malam 3 November MTK Tingkat Provinsi Akan resmi dibuka Berbagai persiapan Sejak soft launching Beberapa waktu lalu Membuat Kabupaten Pemekasan Semakin semarat Di jalan-jalan Tampak berbagai Spanduk Benar Dan juga Umbul-umbul Ikut meramaikan Dukungan berbagai pihak Menambah Semakin ramai Dan semaratnya Pelaksanaan MTK Jawa Timur Ke-29 Di Pemekasan ini Salah satunya Dari Mahfud MD Menkopol hukam Yang juga Warga asli Madura Sebagai Putra Pemekasan Yang dilahirkan Di Sampang Saya Merasa Bersyukur Dan Berbangga Hati Karena Pemekasan Dijadikan Tempat Penyelenggaraan Musabah Bakoh Tilawati Quran Atau MTK Tingkat Jawa Timur Mari Kita Sukseskan MTK Ini Mari Kita Jaga Nama Baik Pemekasan Dan Madura Pada Umumnya Bahwa Dengan MTK Ini Orang-orang Pemekasan Dan Orang-orang Madura Pada Umumnya Akan Menunjukkan Bahwa Kita Mempunyai Sifat-sifat Qurani Yaitu Ikut Membangun Kesejukan Dan Kedamaian Serta Kebaikan Dan Cara Hidup Yang Berakhlak Menurut Cara-cara Al-Quran Selamat Menyongsong Dan Memeriahkan MTK Jawa Timur Ke 29 Di Kabupaten Pemekasan Badru Tamam Bupati Pemekasan Di Beberapa Kesempatan Bilang Banyak Nilai Lebih Yang Didapat Pemekasan Dari Penyelenggaraan MTK Kali ini Salah Satunya Menggerakkan Sektor Ekonomi Masyarakat Selain Juga Lebih Mengenalkan Banyak Potensi Keseluruh Jawa Timur Saya Badru Tamam Bupati Pemekasan Menyampaikan Selamat Datang Di Kabupaten Pemekasan Kabupaten Yang Tahun Ini Berikhtiar Untuk Bisa Menjadi Kabupaten Yang Berdaya Saing Dengan Kabupaten Kabupaten Lain Di Jawa Timur Sungguh Kebanggaan Bagi kami Pemerintahan Dan Masyarakat Di Kabupaten Pemekasan Menjadi Tuan Rumah MTK Jawa Timur Yang ke-29 Mudah-mudahan Atmosfer Di Kabupaten Pemekasan Masyarakatnya Yang ramah Masyarakatnya Yang peduli Serta Serta Beberapa Ekonomi Kreatif Yang sedang Kita Rancang Bisa Menjadi Pilihan Oleh-oleh Kepada Seluruh Peserta MTK Jawa Timur Ke-29 Risma Erina Rini Syarifah Berharap Para Peserta Yang mengikuti Musabakoh Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Jawa Timur Mendapat Trophy Juara Hal itu Diungkapkan Langsung Setelah Memberangkatkan Kafilah Di Pendopo Ronggo Hadinegoro Pada Selasa 2 November 2021 Bupati Mengatakan Kiprah Kabupaten Meditar Dalam Musabakoh Tilawatil Quran Tidak Diragukan Lagi Karena Pada Tahun Lalu Mampu Meraih Juara 2 Cabang Fahmil Quran Juara 3 Cabang Makalah Hafalan Quran 10 Jus Dan Juara Harapan 1 Cabang Makalah Hafalan Quran 1 Jus Untuk Itu Ia Berharap Prestasi Tersebut Dipertahankan Bahkan Bisa Ditingkatkan Ia Juga Optimis Menang Karena Seluruh Kafilah Yang Tergabung Dalam MTI Kabupaten Blitar Merupakan Pilihan Dan Sudah Terseleksi Dengan Ketat Saat Penjaringan Calon Peserta Perlu Diketahui MTI Ke-29 Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Diselenggarakan Di Kabupaten Pamekasan Mulai Tanggal 3 Sampai 11 November 2021 Sedangkan Kafilah Kabupaten Blitar Yang Mewakili Di MTK Ada 14 Orang Dari Blitar Arikusuma Mengabarkan Baik Terima kasih Rekan Arikusuma Dan Isma Erina Dari Persada Blitar Terkait Laporan Harapan Bupati Blitar Agar Perwakilan Dari Kabupaten Blitar Bisa Rai Juara Di MTK Ke-29 Tingkat Jawa Timur Tahun 2021 Baik Sahabat Untuk Informasi Selanjutnya Kita Ikuti Live Report MTK Jawa Timur Ke-29 Tahun 2021 Dari Pamekasan Bersama Rekan Arifin Dari Ralita Pamekasan Silahkan Rekan Arifin Baik Menjelang Menjelang Pelaksanaan Pembukaan Mosabakoh Tilawat Al-Quran MTK Ke-29 Tingkat Jawa Timur Yang diselenggarakan Di Kabupaten Pamekasan Persiapannya Sudah Rampung Bahkan Penirimaan Para kapilah Dari 38 Kabupaten Kota Telah Selesai Selasa Malam Kemarin Walifat Rahman Panitia MTK 29 Kabupaten Pamekasan Memastikan Hari ini Semua Perlengkapan Di arena Pembukaan 100% Sudah siap Mulai Dari Fasilitas Kesehatan Tempat Duduk Para tamu Undangan VIP Hingga Perwakilan Peserta Yang akan Dikirap Pada Rabu Malam Nanti Telah Tertata Dengan Berhati Kabupaten Kesra Sedakat Pamekasan Tersebut Menurutkan Tamu Undangan Yang akan Masuk Ke Arena Pembukaan Dibuang Untuk Menggunakan Aplikasi Keduli Dulu Dengan QR Pada Bukti Mereka Telah Divaksin Dan Akan Terdeteksi Sertifikat Vaksinnya Selain itu Para Kavila Yang akan Dikirap Hanya Diwakili 8 Orang Dari 38 Masing-masing Kabupaten Kota Sejawa Timur Kavila Terdaftar Untuk Berkompetisi Dalam 7 cabang Lomba MTK 29 Tingkat Jatim Sebanyak 303 Orang Untuk Tempat Lomba Terdapat 12 Pinyu Diantaranya Aula PCNU Pemekasan Aula Besar IAIN Madura Masjid IAIN Madura Gedung Balai Rijo Aula Bakor Wil Aula Haji Pada Kantor Kementerian Agama Pemekasan Masjid Agung Asyadak Pemekasan Pendopo Wakil Bupati Aula SMK 2 Aula SMK 3 Gedung Pemuda Dan Aula SMA 2 Diketahui Pelaksanaan MTK 29 Jawa Timur Akan Berlangsung Mulai Nanti Malam 11 November 2021 Datang Parti Pemekasan Berharap Ada 4 Poin Yang Ingin Dicapai Dalam Pelaksanaan MTK 29 Jawa Timur Ini Diantaranya Sukses Pelaksanaan Dan Prestasi Kemudian Sukses Protokol Kesehatan Selanjutnya Sukses Perekonomian Masyarakat Dan Sukses Menenamkan Nilai-nilai Kur'an Di Bumi Gerbang Salam Dari Pemekasan Arifin Ralita FM Melaporkan Baik Terima kasih Rekan Arifin Dari Ralita Pemekasan Terkait Dengan Live Reportnya Yanni MTK Jawa Timur Ke 29 Tahun 2021 Langsung Dari Pemekasan Ya sahabat Beragam informasi yang baru saja kita simak dalam Jurnal MTK Jatim ke 29 Tahun 2021 Tadi Sekaligus menjadi sajian penutup dalam Jatim News Today Untuk edisi hari ini Rabu 3 November 2021 Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPL yang menyediakan program ini secara serentak Yanni Suara Sudarjo Suara Madiun Suara Gresik Suara Lamongan Persada Kabupaten Blitar Mahardika Kota Blitar Peradio Suara Tuban Praja Angkasa Terenggale Ersal Nganjuk Mahardika Kabupaten Bondowoso Puruboyo Madiun Dan Ralita Pemekasan Saya Ilham Diantrami Terima kasih Jaga kesehatan Dan sampai jumpa Terima kasih kerana menonton!